Tidak seharusnya, setelah mengalahkan para Titan dalam Titanomachia, Zeus dan para Dewa Olympus mengurung mereka semua di Tartarus. Kronos adalah ayah dari para Dewa, sedangkan Titan yang lainnya adalah paman dan saudara-saudaranya. Meskipun Gaya merasa kesal terhadap para Titan dan membantu para Dewa untuk merebut kekuasaan dari mereka, tapi bagaimanapun, itu adalah anak-anaknya. Gaya merasa kecewa dan marah terhadap para Dewa Olympus. Sejak peristiwa itu, Gaya terus-terusan merencanakan penyerangan pada mereka. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengutus monster naga Taipon untuk menyerang Zeus dan saudara-saudaranya. Setelah Taipon berhasil dikalahkan, Gaya lalu menyuruh para Gigan atau Raksasa untuk bangkit melawan para Dewa Olympus dan mengakhiri kekuasaan mereka. Para Gigan adalah kaum Raksasa, keturunan Gaya dan Uranus. Pada saat Kronos memotong alat kelamin Uranus dan membuangnya ke laut, sebagian darah Uranus terciprat ke bumi atau Gaya dan dari situlah telahir para Gigan. Sebagian dari mereka digabarkan memiliki kaki atau ekor ular. Para Gigan bermarkas di Flegra. Alcyonius dan Porfirian adalah yang terkuat dan menjadi pemimpin mereka. Perang dasyat yang terjadi antara para Gigan dan Dewa Olympus dinamai Gigantomachia. Menurut Ramalan, para Dewa Olympus tidak akan bisa menang jika tanpa bantuan seorang pahlawan keturunan manusia yang hebat, sehingga para Dewa harus menunggu berabad-abad sebelum menemukan pahlawan yang cocok untuk membantu mereka menghadapi para Gigan. Dan akhirnya pahlawan yang terpilih tersebut adalah Herakles atau Hercules. Untuk menjaga para Gigan menyerang sebelum Hercules lahir, para Dewa mengatur supaya matahari tidak terbit di Flegra atau kediaman para Gigan. Setelah para Dewa Olympus yang dipimpin Zeus merasa yakin dengan kekuatan mereka, akhirnya perang pun dimulai. Para Raksasa atau Gigan mengawali penyerangan dengan melemparkan batu-batu besar. Keputusan Zeus dan para Dewa memilih Hercules untuk membantu ternyata tidak sia-sia. Terbukti saat perang, sang pahlawan merupakan petarung yang hebat. Hercules langsung menyasar Archeoneus, sang pemimpin Raksasa. Mereka bertarung cukup lama dengan serangan yang dasyat bertubi-tubi dari Hercules. Namun Archeoneus tetap bertahan. Ternyata sang Gigan adalah Raksasa yang abadi jika berada di tanah kelahirannya. Mengetahui hal itu, Hercules langsung menarik Archeoneus keluar jauh dari tanah kelahirannya, lalu membunuhnya. Sementara Porfirion, pemimpin para Gigan yang satu lagi, mendatangi Hera dan mencoba menganiayanya. Raksasa ini sangat kuat sehingga Hera tak berdaya, lalu berteriak meminta pertolongan. Zeus kemudian datang dan langsung menghantam Porfirion dengan petirnya. Setelah itu Hercules muncul dan memanah Porfirion dengan panah beracun yang diolesi darah Hydra sampai sang Raksasa tersebut mati. Para Gigan yang lain masih terus menyerang tanpa henti, namun tampaknya mereka akan kalah. Hermes yang bertarung melawan Raksasa Hippolytos akhirnya berhasil membunuh sang Raksasa. Raksasa Gration juga mati oleh panah Artemis. Dionysius membunuh Raksasa Eurytos dengan tongkatnya. Kemudian Hephaistos dengan lelehan besinya mampu mengalahkan Raksasa Mimas. Satu-satunya Raksasa perempuan yang ikut bertarung bersama para Gigan adalah Peripoya. Ia dikalahkan oleh Aphrodite. Athena membunuh Raksasa Palas, menimpannya dengan sebongka batu besar dan menguliti sang Raksasa untuk dijadikan sebuah perisai yang sangat kuat bernama Aegis. Ia juga berhasil menusuk Raksasa Encalados dengan tombaknya. Poseidon sang Dewa Laut menghadapi Gigan Polibotes. Ia mengejar sang Raksasa di sepanjang lautan sampai Pulau Kos. Poseidon kemudian merobek sebagian pulau tersebut dan melemparkannya pada Polibotes. Sang Raksasa akhirnya kalah setelah tertindih pulau tersebut. Tidak hanya para Dewa Olimpus saja yang ikut berperang dalam Gigantomachia, para Moirai atau tiga Dewi Takdir juga membantu mengalahkan Raksasa Agrias dan Thon. Sementara itu, Dewi Hekate menyerang Raksasa Klitias dengan obor api sampai tak berdaya. Gaya yang menyaksikan pertempuran itu dan merasa para Gigant akan kalah lalu mencari bantuan lain. Ia pergi menemui kedua Raksasa Alaudai, Otos dan Evialtes yang merupakan Putra Poseidon. Mereka adalah Raksasa yang kuat dan agresif dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Bahkan tidak ada Dewa yang bisa melukai mereka berdua. Gaya lalu mencoba menghasut kedua Raksasa itu. Ketika mereka sedang tidur, Gaya membisikkan bahwa mereka lah yang seharusnya berkuasa di Olimpus. Termakan oleh hasutan itu, Raksasa Alaudai memutuskan untuk menyerang para Dewa. Mereka menumpuk-numpuk gunung sampai setinggi gunung Olimpus, lalu menyuruh para Dewa untuk menyerah dan memberikan Dewi Hera dan Artemis untuk dijadikan istri mereka. Para Dewa berusaha melawan, tapi tidak bisa mengalahkan Alaudai. Kedua Raksasa itu bahkan mampu menangkap Ares dan mengurungnya dalam sebuah gendi selama 13 bulan. Akhirnya karena tidak ingin berakhir dengan menjadi istri Raksasa, Artemis lalu melawan mereka. Artemis yang cerdik lalu merubah wujud menjadi seekor rusa dan berlari di antara para Alaudai. Melihat itu, kedua Raksasa lalu saling melempar tombak yang kemudian mengenai badan masing-masing dan akhirnya saling bunuh. Setelah semua Gikan atau Raksasa yang lain berhasil dikalahkan, Hercules memanam mereka semua dengan panahnya. Para Dewa mengurung semua tubuh Raksasa tersebut di bawah bumi dan menimpannya dengan gunung. Jika terjadi kempah bumi serta letusan gunung berapi, itu berarti tubuh para Gikan di bawah sana yang terus memberontak. Para Dewa Olimpus akhirnya memenangkan Gikan Tomagia dan tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Setelah kekalahan itu, Gaya kemudian melunak dan membuat perjanjian untuk tidak lagi mencampuri urusan para Dewa Olimpus.